Sahabat gerah yatim, saat keberisahan melanggar diri kita, maka kebanyaklah zikir menurut kami. Karena Allah adalah Zab yang menciptakan kita. Allah yang akan membuaskan dan melapakan hati kita dan mengundangkan segala urusan kita di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, harilah kita perjakan puja dan puji sumur kita atas kehadiran Allah SWT. Karena atas limpahan ramadnya, kita semua dapat menjalani ibadah kuasa pada bulan suci Ramadhan ini. Marilah kita bersama tingkatkan ketakuan kita kepada Allah dengan terus membentengi diri kita dengan hal-hal yang Allah larang. Sahabat gerah yatim, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa kebahagiaan hidup adalah dampakan bagi setiap usaha di dunia. Tantas, bagaimana agar kita mencapai kuncap dari kebahagiaan tersebut. Sedangkan kebahagiaan yang kita rasakan sangat bergantung dengan bagaimana kesehatan dan kejeminan hati kita. Seperti dalam Quran Surah Ashwara ayat 88-89, Allah berkirman, Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dari ketipan ayat, tadi dijelaskan bahwa orang yang suar mati adilat adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Karena hati yang bersih merupakan sarana meraih ketenangan hidup dan kelapangan hati. Sebagaimana banyak kita temukan saudara-saudara kita yang hidupnya penuh dengan penutupan hati dan bergunaan hati, namun hatinya tidak tenang dan selalu merasa besar. Bisa jadi penutupnya adalah kurangi rasa suku kita dan kurangnya kita mengingat bahwa apa yang kita miliki adalah mulai Allah dan apa yang kita terima adalah hak bagi orang lain yang membutuhkan. Maka mari kita sama-sama menunjukkan pampun kepada Allah atas segala kelalaian yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Sahabat gerah yatim, saat keberisahan melanggar diri kita, maka terbanyaklah jikim dikutukkan. Karena Allah adalah jatuh yang menciptakan kita. Allah yang akan menguaskan dan melapakan hati kita dan memudahkan segala urusan kita di dunia ini. Karena jaminan bagi orang yang sangat biasa berjikim kepada Allah, sudah Allah jelaskan di dalam dunia. Jadi, yuk sahabat, biasakan diri kita untuk senantiasa berjikim kepada Allah dengan cara selalu beristikman kepada Allah. Bahkan Ustaz Adi Hidayah di dalam ceramahnya menyampaikan bahwa ayo berbanyak beristikman kepada Allah. Banyak-banyaklah beristikman karena insya Allah, Allah senantiasa akan menerima kabar kita. Kemudian, beliau melanjutkan petang dahsyatnya mengamalkan istikman. Orang yang rezekinya serap, kerja ditolak, nyari disini tidak dapat beruang, ada yang tidak di bagian tempat buat ulama kerja ke posisi yang dihidinkan, maka beristikmanlah. Kata Allah, semakin banyak istikmannya, semakin kemudulah, banyak kelimpahan ke segi kepadanya. Semoga kefungsikan yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kurangnya, mohon di maafkan kebenaran datangnya dari Allah, dan kekurangan datangnya dari sayur kebadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!